Masih! Madiun tuh. Madiun tuh. Madiun tuh. Madiun tuh. Melita, ya? Tapi yang ditipu itu tuh. Hmm. 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 Gini loh, Miss. Apa? Itu temenku yang dari Singapura ini lebih parah loh, Miss. Iya? Ini apa? Ini yang... Kan... Kan gini. Ya, nggak tau sih. Mungkin majikannya yang... Atau gimana, nggak tau ya. Selepas masuk di situ tuh. Kayak-kayak dia itu kurang gisi gitu ya. Aduh. Sampai akhirnya... Sampai akhirnya kakinya itu... Sung-sungnya itu nggak ada gitu. Kemarin tuh. Baru aja ke rumah sakit. Terus disuntik sung-sung gitu. Terus ada lagi katanya lambungnya itu udah berlubang. Aduh. Terus aku bingung. Terus sampai sekarang ya. Itu si... Si anjing. Si bajingan itu. Masih minta uang terus sama dia. Kalau nggak kamu kasih uang aku. Fijosur itu. Aku sebar. Gila nggak, Miss? Pusing aku, Miss. Maksudnya di Singapura itu sakit. Tapi si cowoknya itu tetap minta uang? Iya. Itu si bajingan. Iya. Terus aku begini. Kamu telepon aja Miss Yuni sendiri. Aku bilang begitu. Nanti aku takutnya kalau aku salah ngomong sama Miss Yuni. Aku bilang begitu. Sekarang gabungan aja? Bingung ya? Hah? Sekarang gabungan? Nggak, Miss. Sekarang dia tuh nggak ada balas WhatsAppku. Mungkin dia masih di rumah sakit atau sudah pulang. Tapi lagi nggak pegang HP gitu. Sekemarin tuh sempat pingsan juga katanya. Pas kejaga orang tua. Lagi dia pingsan. Parah. Terus? Ya ini alhamdulillah sih. Katanya kemarin tuh ke rumah sakit terus disuntik sung-sung. Katanya udah pulang sih. Udah pulang dari rumah majikan gitu. Kan aku bilang kalau kira-kira kamu udah bisa jalan. Kalau kamu bisa minta pulang, minta pulang aja. Saya bilang begitu. Nanti takutnya kamu dari situ kurang. Kurang gimana? Maksudnya perawatannya kurang. Makan kamu, kisi kamu kurang. Kamu tambah parah gitu. Ya pada intinya belum-belum dipulangkan sih sama majikan. Katanya mau dirawat sama majikan gitu. Mbak. Kan ini aku lagi live nih. Semen kan banyak orang yang lupa kasusmu. Bahkan belum tertangani. Kasusmu kayak apa sih sebenernya? Semen lupa itu. Aku inget. Aku inget. Semen dihapus uang lanang kuih. Tapi boleh nggak ceritakan sekali lagi. Kan penonton mungkin lupa. Kasusmu apa? Ya itu yang uang 57 itu. Kayak yang pakai akun Jackie Wilson itu. Kan terus ini kemarin aku udah telepon dari AKPP Beritar. Sudah mbak. Kemarin suratnya itu udah aku kirim ke alamat mbak. Tapi balik lagi katanya mbak pindah rumah. Terus aku inget. Oh iya maaf pak. Saya bilang dulu. Soalnya KTP. KTP itu kan alamat rumahku. Rumah suamiku. Terus dikarenakan suamiku udah. Nggak ada. Terus apa. Mertua aku juga sudah nggak ada juga. Jadi anaknya kan. Anakku kan aku titipin ke rumah mama. Aku bilang. Sekarang berarti anaknya ada di rumah mama. Iya. Nah yaudah nanti minta nomor WA-nya anaknya. Kalau bisa nanti itu surat aku kirim ke rumah anaknya untuk ditandatangani. Dan untuk kesini menandatangani kasus ini. Dia bilang begitu. Oh iya. Tapi sampai sekarang. Berarti kan Blitar bagus toh. Dia benar-benar mengirimkan dan alamatnya saman sing pindah. Iya. Iya. KTP ku kan KTP lama gitu Miss. Iya. Terus. Terus ya itu. Tadi aku tanya lagi. Pak udah dikirim belum? Belum ada balasan. Aku tahu mungkin orangnya lagi sibuk. Iya. Sampai telepon aku berkali-kali ya. Lata angkat tak. Mana ya polisi. Iya. Aku pusing yang ini. Ini ya temanku Singapur ini. Eh aku. Miss enggak. Nomor itu masih aktif loh. Nomor si anjing laki-lakinya itu masih aktif loh Miss. Tapi aku di blokir sama dia. Udah. Miss mau coba. Miss mau nyoba. Aku kirim si nomornya itu. Yang itu. Yang anjing yang nipu siapa itu. Temanku di Singapur tuh. Aku kasih ya Miss. Kurang ajar bener. Aku bilang. Kalau dia mau sebarin video. Sebarin aja. Aku bilang. Kalau dia berani. Saya bilang begitu. Ini apa aku cahaya maki. Aku kata-katain. Anjing lah. Apalah gitu. Eh aku di blokir. Aku enggak ada masalah sama lo katanya. Urusanku sama si. Temenmu Singapur. Oh kurang ajar lo ya. Aku bilang. Lo berani kayak gitu. Lo. Awas lo ya. Jangan mentang-mentang. Lo sekarang. Posisi ada dimana. Aku bilang. Emangnya. Emangnya gue takut sama lo. Gue bilang. Lihat aja. Saya bilang. Aku screenshot. Aku kirim ke Miss tuh. Yang ajar benar ya. Aku tuh nyampe kasihan lo. Badannya kurus sekali lo Miss. Kemarin tuh VC sama saya. Itu temenku yang di Singapur tuh. Makanya jangan sesekali jatuh cinta sama laki-laki ya. Bikin kurus semuanya. Dia tuh parah. Aku. Aku. Aku bilang. Telepon aja sendiri ke Miss ini gitu. Dia. 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 Dia takut apa. Itu. Mulut. Netizen. Nanti ngata-ngatain dia. Itu kan mulut-mulut netizen. Jadi terserah. Aku bilang. Ini mau netizen itu bilang apa. Itu kan urusan netizen. Dia bilang. Kan. Kita cari kebenaran. Saya bilang begitu. Itu Miss. Udah aku kirim tuh. Itu. Nomor itu masih aktif. Kemarin tuh. Aku caci maki dia. Sampai jelek itu. Terus aku di blokir sama dia. Coba. Misu bui. Oke. Sebentar. Iya. Dia. Dia minta uang. Minta uang terus. Kalau nggak. Dikasih katanya mau nyebarin video. Sebarin aja. Gue bilang. Tantang dia suruh nyebarin. Saya bilang. Kalau sampai. Video suruh. Lo tersebar. Tinggal balik. Lo bisa mendapatkan uang banyak dari dia. Aku bilang begitu. Macer. Nggak tahu. Kondisi kamu lagi sakit. Dia tuh kadang sampai nangis loh. Telepon aku sekarang sakit begini. Ya Allah. Kalau Allah ngasih umur lo panjang. Ya Alhamdulillah. Kalau memang lo. Harus. Pergi ke rumah Allah. Ya ikhlas aja. Aku bilang begitu. Hmm. Soalnya parah sakitnya sih mis. Dari kakinya lah. Lambungnya lah. Kemarin aku suruh beli. Showman. Showman itu. Dia nggak tetep nggak mau. Padahal anaknya aja yang sakit. Itu aku suruh beli showman sembuh. Kemarin aja aku sakit. Hmm. Nggak tahu. Orang sehat itu mahal ya mis. Iya betul. Iya. Aku tuh kadang nyampe. Eh. Ciar. Ya udah sering bilang begini begitu. Jangan bilang ini itu. Ini dong. Jangan bilang ini itu. Ini itu. Tapi kamu nggak mau bilang sendiri sama Miss Junior. Aku nggak. Aku sendiri tuh lihat lo tuh kasihan. Terus aku tuh mau nolongin lo gimana juga. Kondisi aku ada di Hongkong. Kemarin aku ada temen di Singapura. Tapi tiba-tiba nomornya juga hilang. Saya bilang. Yes. Intinya jangan pernah percaya. Apalagi sama garangan. Itu aja sih pesenku. Kalian tidak dikasih tahu nggak percaya sih. Hmm. Ya itu. Jadi kan angel. Iya. Hmm. Intinya itu. Dia itu takut kalau video suruhnya disebar. Kelaku. Kalau lu mau sebar video suruh. Bagus. Sebar. Saya bilang begitu. Nanti akan ketahuan sampai nyebar video suruh. Nanti. Kamu bisa balik. Itu kasus. Kamu bisa mendapatkan uang banyak. Aku bilang begitu. Karena orang yang menyebar video suruh. Itu akan mengenakan. Akan dikenakan denda. Sekian-sekian. Saya bilang begitu. Ada undang-undangnya. Iya. Makanya. Nggak apa-apa. Orang. Orang ini yang. Yang membuat saya heran sekaligus. Sekaligus heran. Ini. Si Zakir dan asli ini. Ya mis. Aku wasap. Aku kata-katain kayak gitu. Seharusnya dia marah. Kalau memang dia nggak. Nggak ikut nipu. Eh. Tiba-tiba aku di blokir. Gitu. Terus ngatain. Di FB dia itu. Ngatain sih. Mak-mak gatel. Yang gatel nggak ada obatnya. Eh. Ngata-ngatain bodoh. Eh. Ini polisi loh. Kata-katanya kok gini. Nggak mau klarifikasi. Nggak mau bantu. Bikin laporan. Ya udah lah. Ya tapi kan. Dia kan. Dia kan nggak salah toh mak. Dia kan nggak salah toh. Kan dia nggak salah. Jadi dia tidak mungkin klarifikasi toh. Nggak gitu mis. Kan. Maksudku. Kalau. Kalau memang dia nggak salah. Kan. Pada intinya begini. Pak. Mbak ini bilang begini. Sama saya. Begitu. Terus. Katanya. Dia tertipu dengan rekening ini. Dengan foto orang ini. Bisa nggak Pak. Untuk. Dibantu ngecek. Mengcurkan kasus. Iya. Kan polisi kan. Kan lebih-lebih pintar daripada kita. Gitu loh. Mis. Maksud tuh. Kan seumpama. Mis. 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 Mis Juni. Itu polisi, gitu ya. Mis. Nama. Nama. Sampaian itu tercemar rekening ini. Dengan foto ini. Kira-kira. Mis Juni. Mau bantu kita. Untuk bikin laporan nggak, gitu. Ya iyalah uang-uang yang. Donasi-donasi aja dikasihkan ke Mbak Lastri. Lewat TNG lain aja, aku ngamuk-ngamuk. Tak kasih tahu. Bahwa itu bukan TNG saya kok. Anak-anak yang kasih donasi. Padahal cuma 100. 200, 300, 1 dollar, $2 dollar. Saya aja nggak mau. Nah iya makan hari itu Mis Aku ya heran Kenapa ini si Yaki juga gak mau nolong Katanya polisi itu kan harus membantu rakyat Kalau memang rakyatnya ada yang kesusahan Oke mbak Tolong kirim bukti-buktinya Nanti saya serahin ke kantor polisi Biar dibantu cari orangnya ya mbak Gitu Gak ingin gak malah ngata-ngata Kayak gitu gak apa-apa Aku bilang Gak apa-apa Aku bilang Gak apa-apa Pak Zaki Kalau gak mau klarifikasi Gak usah ngata-ngatain orang Tapi kalau bener Sampai lu ikut makan Percayalah kalau karma itu ada Aku bilang gitu aja udah Halo Saya mbalasi SMS yang orang Oke Oke berarti yaudah yang Singapura aja suruh cari saya Aku suruh telpon loh sama Miss Juni Oke lah Aku hubungin gak diangkat Terus apa Aku Whatsapp juga gak dibalas Ya moga-moga aja dia baik-baik aja Aku sih takut sih Dua hari ini gak ada kabar soalnya Suruh dia menghubungi saya Iya Itu nomornya si bajingan itu udah coba Miss coba gak Itu aktif kan Gak ada centangnya tuh Dik saya Nggak ada centangnya Nggak ada centangnya Oh mungkin Dia apa Lagi-lagi tutup nomor itu Mungkin ada dua nomor di HP dia mungkin Lagi gak centang Yaudah makasih lagi tuh ya Oke siap-siap Miss Oke thank you Thank you Oke bye-bye Bye-bye Waalaikumsalam Oke Penipuan terus berlanjut ya Saya gak tau harus dengan cara apa lagi Saya berteriak-teriak Tapi kayaknya gak ada gunanya juga ya Karena ternyata masih tetap banyak orang yang 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 tertipu ya Jadi saya Saya kadang merasa lelah Karena sampai sekarang Masih banyak saudara-saudara saya yang Tertipu dan sekarang Apa ya Mau Merugikan diri sendiri Yaudah itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye